Seperti yang kita tahu, kebanyakan mechanical keyboard yang menggunakan Switch Cherry itu harganya biasanya di atas 1 jutaan, apalagi yang udah RGB. Nah, sekarang di sini udah ada nih mechanical keyboard RGB harganya cuma 500 ribu. Bagus nggak sih? What's up, boys? Hari ini Nolz Boys balik lagi dengan keyboard review. Dan hari ini kita kedatangan sebuah keyboard mechanical yang udah murah banget, udah RGB dan harganya di 500 ribu. Ini merupakan keyboard Phantom RGB dari Techwear. Si Phantom RGB ini merupakan sebuah opsi mechanical keyboard yang sangat murah bagi kalian yang nyari sebuah mechanical keyboard. Di harga 500 ribu doang udah dapet RGB. Si Phantom RGB ini merupakan opsi yang sangat murah bagi kalian yang nyari sebuah mechanical keyboard. Hanya di 500 ribu udah dapet RGB nih. Nah, udah lah. Nggak usah lama-lama. Langsung aja kita lihat barangnya kayak gimana. Bisa dilihat di sini modelnya kita udah punya keyboard dengan model 10 keyless. Di mana di sini nggak ada sisi numpadnya di sini. Dan dari segi desainnya, pertama kita lihat nih. Dengan warnanya yang semuanya hitam, style till black begini, made black. Udah minimalis banget, keren banget. Dan di sini finishnya actually saya suka banget karena di sini udah nggak fingerprint magnet. Jadi mau kita main kayak gimana pun, mau kita pegang dimanapun, di sini kelihatannya bakal tetap bersih dan clean look seperti ini. Udah gitu secara overall desainnya bentuknya juga nggak terlalu mencolok. Ya bener-bener low key lah, stealthy banget. Udah gitu di belakangnya di sini kita bisa lihat ada kabel yang memang nggak bisa di-detach. Udah langsung nyambung di sini. Dan di sini kabelnya udah braided. Jadi kabel braided ini otomatis bakal lebih tahan lama. Udah gitu ujungnya juga di sini ada semacam top cap penutupnya USB-nya di sini. Dan kalau kita buka. Nah bisa dilihat juga ujung USB-nya udah gold-plated yang pastinya bakal tahan lama juga. Udah langsung aja sekarang kita mau coba colokin dulu. Kita lihat penampakannya gimana pas udah dicolok. Nah bisa kita lihat dia mulai light up. Di sini udah RGB. Nah seperti yang kita lihat di sini udah ada semacam warna rainbow yang circulating dari kanan ke kiri. Nah di sini untuk pengaturan warna RGB-nya juga udah mudah banget. Di sini bisa kita lihat ada beberapa M ya. Ini M1, M2, M3, sampai M6 ini untuk model RGB-nya gimana dia flowing warnanya. Misalkan kita pencet M1. Nah M1 itu semacam breathing ya. Jadi dia nyala, mati, nyala, mati. Untuk yang M2 ini. Nah ini merupakan semacam water drop effect. Kita pencet di mana. Di situ dia mulai nyebar RGB-nya. Untuk M3 ini semacam eratik ya. Jadi dia semacam ada flow-nya gitu. Sound wave lah mungkin. Untuk M4-nya di sini dia semacam flow. Dia flowing dari kiri dan kanan. M5-nya ini semacam random. Kayak kalau orang bilang itu starfall ya. Jadi semacam yang random-random gitu. Key-nya nyala-nyala sendiri. Dan untuk M6 ini. Nah dia semacam going forward, backward gitu ya. Macu kanan, balik ke kiri, kanan, balik ke kiri. Nah untuk yang paling kelihatan nih adalah flow begini. Bisa kita lihat nih flow-nya juga ini. Kita bisa ganti warnanya mudah banget. Kita tinggal pencet FnRGB. Dan di sini kita setelah pencet FnRGB ini. Kita masuk ke dalam semacam color choosing mode. Jadi kalau misalnya kita mau pilih warna putih. Bisa kita lihat di sini nih. Fn ini warna putih. Kita pencet Fn. Dia jadi warna putih. Misalnya kita pencet FnRGB lagi. Mau warna biru, pencet P jadi biru. Mau pencet merah, pencet tab jadi merah. Dan kalau misalnya balik ke RGB, kita tinggal pencet tombol RGB-nya lagi. Dan balik jadi RGB. Dan tombol di samping, tombol RGB-nya ini adalah untuk mereverse flow-nya ya. Misalkan di sini kan kita lihat nih dari kanan ke kiri. Kalau kita pencet gini, dari kiri ke kanan nih berubah. Nah dari kiri ke kanan. Ini jadi dari kanan ke kiri lagi. Ini untuk beberapa mode bisa ya. Nah tapi kebanyakan untuk mode sih yang flowing-nya ini. Udah gitu untuk intensitas warna dan juga keterangan warnanya bisa kita lihat di tombol arrow ini. Kalau kita pencet tombol arrow ke atas ini, nah dia udah kelap klip artinya udah maksimal. Berarti ini udah paling terang. Kita bisa turunin, turunin, turunin sampai gak nyala sama sekali. Ini yang kelap klip berarti udah paling maksimal gelapnya di sini. Sama sekali gak nyala. Nah kita terangin lagi sampai sini sampai maksimal. Dan untuk kiri dan kanannya ini untuk intensitas kecepatan dari flow-nya RGB-nya di sini. Kalau kita pencet sampai kanan nih, maksimal. Nah ini cepat nih dia flow-nya. Degang-degang di mode. Kita pencet lagi kanan nih. Nah jadi cepat ya di sini. Nah jadi cepat. Kalau kita pencet kiri, jadi melambat nih dia flow-nya. Jadi bisa kita semuanya bisa kita atur dari keyboard ini untuk warna RGB-RGB-nya. Udah gitu untuk tombol F1-F4-nya ini merupakan launcher ya di sini. Kita bisa pencet FN dengan F1-F4. F1-nya di sini untuk file manager. F2 untuk browser. F3 untuk kalkulator. Dan F4 untuk music app yang default dari PC kalian. Jadi default app-nya PC kalian apa. Kita pencet ini nanti dia bakal ngelouch default app itu. Udah gitu untuk F5-F8-nya ini adalah untuk multimedia. Ada back, forward, play, pause, dan juga stop di sini. Dan untuk F9-F11-nya ada volume up, volume down, dan mute. Seperti biasa lah semuanya kita pencet dengan FN di sini. Untuk build quality-nya sendiri menurut saya di sini udah bagus banget di harga 500 ribu. Karena di sini menurut saya udah kokoh banget build quality-nya. Kita angkat begini, kita coba bending juga di sini. Dia sangat minimal sekali bending-nya. Berasa kayak produk yang udah lumayan premium. Langsung aja sekarang kita ngomongin lagi untuk feel mengetiknya. Di mana di sini key-nya menggunakan key O temu. Di mana di sini menurut saya untuk feel dari ngetiknya ini sebenarnya udah cukup enak. Namun memang kalau misalkan kita bandingkan dengan mechanical keyboard lain yang sangat premium. Contohnya seperti Corsair. Di mana itu harganya yang pastinya udah di atas 1 juta atau bahkan di atas 2 juta ini. Feel-nya itu masih kalah dari segi memang key-nya juga yang udah pakai Cherry MX. Udah gitu pemilihan materialnya juga yang pasti lebih premium. Jatuhnya overall feel-nya pasti mengetiknya masih lebih enak yang lebih mahal. Cuma di harga segini, untuk sebuah mechanical keyboard menurut kita ini merupakan suatu produk yang udah sangat solid sekali. Nah, buat kalian yang penasaran perbandingan key-nya gimana si O temu yang dipakai dari Phantom dari Techwear ini dengan key Cherry MX bisa kalian dengar di sini. Si Phantom RGB dari Techwear ini menurut kita build quality-nya udah oke banget. Key-nya juga udah oke, udah lumayan enak. Pas dipakai ngetik, udah gitu harganya yang Rp. 500.000 bikin si keyboard ini sangat worth it sekali untuk dibeli. Untuk sebuah mechanical keyboard. Ya, kayak gini aja buat review kita buat si Phantom RGB dari Techwear ini. Jangan lupa di-like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita dan follow gigi kita at northboys.id. Join OpenJet kita di situ, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan komen di bawah nih, menurut kalian ada nggak sih keyboard lain, merek lain di harga segini nih mechanical keyboard yang bisa menyaingi mungkin si Phantom RGB ini? Komen di bawah. Saya Bola, signing out.